Intro Yes teman-teman, kali ini kita lanjutin lagi main MotoGP 18 nya Kalo kalian udah sempet liat video gue yang sebelumnya di MotoGP ini Gue udah sempet nyobain pake Gary Salim ya Di yang Red Bull Rookies Cup Terus habis itu gue juga udah sempet nyobain pake finales ya Kalo gak salah pas pertama kali Kali ini gue akan kembali belajar lagi Kalo yang sebelum-sebelumnya itu gue masih full assist Tapi kali ini gue pengen nyoba untuk assistnya dikurangin ya Gue mungkin kalo langsung bener-bener assistnya dimatiin Wah itu belum bisa sama sekali Soalnya udah pasti jatoh terus Kayaknya tiap tikungan gue pasti kepleset ya Jadi gue pelan-pelan gue kurangin lagi assistnya Kalo sebelumnya tuh sempet pake assist yang untuk breaknya ya Jadi breaknya dibantu kalo mau masuk tikungan Ini gue matiin Jadi bener-bener urusan rem itu harus full Gue yang atur sendiri ya Tapi untuk join breaknya ini tetep gue aktifin Itu berarti gue kalo pencet tombol untuk rem yang depan Itu sekalian dia udah termasuk untuk ngatur yang rem belakang Terus paling itu dulu aja sih gue tetep pake Gue pake automatic, gue gak pake manual Terus rewindnya tetep gue pasang ya Kalo jaga-jaga tiba-tiba terjadi hal yang honyol Tapi gak tau, kayaknya gak gue pake juga sih Soalnya gue lupa tombol rewindnya apa gitu Mungkin kita ngeliat dulu sebentar ya guys ya Sekedar buat jaga-jaga Gue pengen coba ke bagian controller Gue liat dulu ini kita kalo pake controller Gigi naik, gigi turun gak perlu Karena kita pake automatic Koplingnya itu LB Oh rewindnya itu RB Oke sip, kita udah tau Jaga-jaga aja Kita kembali lagi quick mode Kita cuma mau main 1x balapan Nah kalo kemarin kita udah Dari yang tim Yamaha ya Karena dari tim Honda deh Gue pilih Marques deh kali ini Karena di sebelumnya juga banyak yang request pake Marques Jadi ini yang akan gue pilih sekarang Marques Nah yang bedanya gue pengen nyoba Tiga lap apa enam lap ya Gue coba enam lap tapi kayaknya Terlalu ini ya Terlalu panjang buat gue ya Terus dia sesinya balap aja Gak usah full sama kualifikasi Ini ya 50% soalnya gue gak yakin bisa bersaing Kalo dinaikin lagi Nah ini dia weathernya ya Cuacanya gue bikin Jangan wet track Hujan Nah gue penasaran nih Gue belum nyobain soalnya kalo hujan Yang lain Udah segitu aja Confirm Kita langsung mulai Oh iya track Tracknya dimana ya Kira-kira ya Ini di Thailand Buriram Motegi Sepang Ricardo Torno Mungkin kita coba Motegi Temen-temen Ini gue udah Lama gak main Motegi Dulu sempet main Di game balap mobil Itu udah lama ya Soalnya Motegi tuh Kebanyakan kejurangan Kujian gede Pake buat motor sih ya Kalo gak salah Seru ya Gue tuh ngomong Seneng banget Sama Jepang Dari mulai makanannya Terus Budayanya Sampai urusan balapnya ya Style modifikasi Top banget Oke Kita pake Marques Twin ring Motegi Hujan Feeling gue sih bakalan Luntur lagi Emang gue dari tinta Feeling gue bakal melintir ya Udah gitu Asisnya kan gue matiin Jadi Yang buat remnya Harus gue mencet nih Gue udah kasih tau Kita ngeremnya tuh gak boleh terlalu Ini banget ya Ditekan Atau terlalu dikagetin banget Kayak harus hati-hati nih Oke Langsung kita mulai Tonton Lalu sampe setting ya Gue juga gak ahli soalnya Untuk set Kita paling belakang pasti Soalnya kita gak ikut Kualifikasi Oke Bismillah Tampil gue liat grafiknya Tampil gue liat grafiknya Tampil gue nih An GTA Tapi Tampil gue luat Storr Lalu Ahlu Ang the Same Mere news A bill 쓰고 Na 干 Quケ Não 絡 Mereño Pirling He Chuit clear Masih kurang berani gua nikungnya nih. Yah! Keluar kan. Klem. Yah! Wah, belum apa-apa. Udah paling belakangnya kayaknya nih. Emang gak jago niklumen. Waduh, waduh, waduh. Wah, gila, gila. Susah banget. Susah banget. Lebar terus. Kalem, rem. Sekarang kecepetan. Ini kayak belajar balap paling belakang. Ini bukan Larkes sih. Itu paling belakang. Jauh kita, guys. Ditinggal sama yang lain. Kalem, 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 kalem. Wah, tetep gak ngerem dia. Gua harus cari caranya nih. Oke. Pol lagi. Kurang kayak, kurang aku ke dalam ya. Gimana caranya? Padahal udah gak digas pasti. Sengkungan. Apa itu ya? Pakai rem belakang ya? Takut melintir. Itu loh. Pakai rem belakang. Weet. Nah, dah, 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 dah. Ini kan lagi balapan sendiri. Bisa-bisa gue di overshoot. Salah. Overlap. Hehehe. Nah, nah, nah. Dulu, tapi... Kalem. Yah. Gak bisa pake rem belakang kebanyakan. Udah, lebar. Kau bisa dikocok gitu. Gak kayaknya. Oh, udah panggelep ya. Kalem. Kalem. Wah, ini agak mending. Ini tetep sih, nggak ngejar. Kemana-mana. Seperti ini pada uner beloknya itu putar. Ambil belajar ya gue, guys. Ternyata lebih susah ya. Gampang-gampangnya. Maksudnya pengaruh nikungnya nih kalau lagi hujan. Lebih lebar lagi. Gampang lebar. Waduh. Hehehe. 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 Jangan off route. Wah, ini udah finish. Oke. Kita akan coba sekali lagi, guys. Tapi gue harus pastikan... Mana finishnya? Kalau belum eh. Kira ada finish tadi. Nah, finish. Nah, finish tepat. Mungkin gue akan coba lagi. Tapi gue akan ganti tracknya. Ini bener-bener gue baru nyobain hujan pas record. Jadi gue belum latihan sama sekali sebelum merekam video ini. Nah, gue jadi akan coba sekali lagi. Kaliannya harus bener-bener lebih halus ya. Tapi kita ganti dulu tracknya. Nah, mungkin... Tadi beloknya terlalu patah-patah banget. Jadi gue akan nyari yang... Tikungannya lebih enak, teman-teman. Yang tikungannya nggak terlalu parah. Asen sih. Oke juga asen. Hmm... Gue akan ini deh. Sassenring. Jerman. Oke. Kita tetap pakai marques. Tadi udah distel hujan. Ya, oke. Kita start. Dari Jepang kita terbang ke Jerman. Langsung balap lagi. Tapi tetap masih hujan. 3,6 kilo. Oh, pendek juga ya. Nggak terlalu panjang sirkuitnya. Oke, oke, oke. Pramach Motorrad Grand Prix. Dutchland. Oke, sip. Belum. Oke, sip. Belum. Oke, sip. Oke. Halo, and welcome to the Saxon Ring circuit. Oke, langsung ya. Caranya biar gue nggak terlalu ketinggalan. Kalau sampai gue terbalik lagi, gue akan rewindnya ya. Jadi gue tetap bisa... Nggak terlalu jauh dari... Lawan-lawan. Tunggu, bentar. Sorry guys. Hah! Nyangkut kabelnya. Kalem, kalem, kalem. Kalem, kalem, kalem. Aduh, 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 aduh. Ya! Belum apa udah diajar. Ya salah gue juga sih. Gue akan ulangnya dari bagian ini ya. Ini kayaknya gue terlalu... Ngebut banget di sini. Gue ngelebar sendiri. Waduh, aduh, aduh. Waaaah! Itu kocak sih. Wah, nggak bisa. Lebar banget. Langsung terakhir guys. Susah emang hujan. Ayo, ayo. Rasanya kayak pembeloknya bisa lebih dipatahin lagi stangnya gitu. Ayo, jangan ketinggalan ya. Ayo, nggak bisa nempel lagi. Wah! Gau. Gue penasaran ngeteringnya lagi, nggak ya? Ini biar supaya beloknya tuh bisa lebih ini lagi. Nekuk lagi. Oke, berarti melihat kondisi gue yang sangat menyedihkan. Minimal harus bisa finish, nggak paling belakang. Jangan lupa, jangan lupa. Woi, ayo dong ke dalem. Bingung gue. Bingung, bener-bener bingung. Wah, maaf. Timur yang dimana. Curangnya bisa gini. Nah, ini mau nih. Ayo, gas lagi. Itu gak terlalu keliatan Masih belakang kiri Gak paling tipungannya Terlalu masuknya Bisa di sisi dalem Bangga nih dari tadi soalnya karahnya keluar terus Waduh Temp 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 Kocok gak sih Ayo slipstream Waduh Aduh konyol banget Gue jujur tegang beneran ya Karena gue gak bisa mainan Balap motor Tegang merasa beneran Ya Aduh sorry guys Ayo dong Masuk dalem Hahaha Eh Ayo dong Masuk dong Ya rep 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 Jadual jadual Taruh disini ke bagian pas Taruh disini ke bagian pas Ayo 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 19 19 19 19 Oke Hahaha Hahaha Waduh Wah aja selasuh Marques ya Aduh gue dimainin Julian Johan Jadi urutan belakang Tumen banget Hahaha Ternyata emang Kalau misalnya yang hujan Dan Makin lebih gampang lagi ya Ngelebarnya keluar ya Gue gak tau kenapa apa Mungkin ada tekniknya sendiri Kalau pas lagi nyetir di hujan Gue juga gak tau Mungkin temen-temen Pasti semua yang lebih Gerti Ehm Yang pasti Ehm Seru sih ya Gue karena suka offroad Jadi suka dengan hujan Suka yang licin-licin gitu Cuma emang gak tau aja tekniknya Kayak gimana ya Hahaha Mesti banyak belajar banget nih Jadi kemarin Ya Udah agak Agak-agak bisa Pake Bantuan asis rem Sekarang dimatiin Jadi lebih susah lagi Gue harus nyobain asisnya Matiin satu-satu Terus baru abis itu Difficulty nya Kesulitannya dinaikin Kalau sekarang Ya harus Intinya nyesuaiin dulu ya Harus ngerti dulu nih Cara Balap motor Seperti gimana sih tekniknya Tapi jujur seru banget Kalau gak gak mungkin Gue juga mainin lagi Dan makasih banget Buat temen-temen yang udah support Udah selalu request juga Ngedukung buat main game ini Mohon maaf Kalau misalnya Ada yang salah caranya Apa gimana Sekali lagi Gue bukan penggemar motor Tapi jujur gue sangat Suka sekali ya Main dengan Game Moto G18 ini Thank you Kalian jangan lupa subscribe Buat yang belum subscribe Like jika kalian suka video ini Dan silahkan Komentar Mau bertanya Atau Ngasih masukan apapun juga Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Dadah Assalamualaikum